Sampai saat ini, awal Agustus, mungkin sampai bertanggal sebuluh bulan Agustus, diperkirakan anggaran sebulan, habis hanya senor. Dan kita nanti untuk anggaran teraka akan... Terjangan musim kemarau tahun ini dirasakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Bangkalan semakin terik. Di tengah jeritan masyarakat akan kebutuhan air bersih, anggaran pengadaan air bersih saat ini malah berada pada posisi nol rupiah. Padahal sebanyak 78 desa dari 10 kecamatan terdampak bencana keteringan. Situasi ini tentu saja menjadi beban pikiran bagi Kepala BPBD Kabupaten Bangkalan, Geger Heri S. Meski ia berupaya tampak tegar, namun guratan halus pada kedua kantung mata menyebab sebuah kegundahan dan lara. Bahkan, air mata terlihat berkubang di kedua kelopak mata Heri ketika ditemui usai gelar pelepasan bantuan 20 tangki air bersih bertemakan, 28 tahun pengabdian AKPOL Angkatan 1995 Batalion Patriotama di Polres Bangkalan, Kamis, 3 Agustus 2023. Pekan lalu atau pada 27 Juli 2023, Heri menyatakan bahwa pihaknya tengah berjuang mempertahankan anggaran minim senilai 23 juta rupiah dari kebijakan revocusing atau dikeperas. Itu disampaikannya di sela kegiatan dropping air bersih di kecamatan Kokop, kecamatan Geger, dan kecamatan Arosbaya. Barang Menteri Berhatu, jadi untuk pengadaan hari bersih, disulunya di Bukir Bukir Kabupaten Magtalan. Pada saat ini, awal Agustus, mungkin sampai bertanggal 10 Agustus, diperkirakan anggaran sudah habis halias remor. Dan kita nanti untuk anggaran beraka akan mencoba meminta tambahan anggaran Tetapi dengan data yang kita dukung nanti dari bawah kecamatan-kecamatan mana dan desa-desa mana yang masih membutuhkan Artinya dengan keberadaan anggaran itu nanti kita efisienkan untuk penggunaan anggaran itu Agar tetap dan kita tetap bisa menyuruh dan kiranya bisa merata untuk menerima masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan Untuk PAK sendiri bulan apa biasanya? Untuk PAK sendiri bulan berapa biasanya? PAK diberikan bulan September Jadi selama sekitar satu bulan ini kalau sudah RP0 apa nanti upayanya? Saya akan tetap bekerjasama dengan tim yang dari BDAM Khususnya saya akan komunikasi dengan direktur BDAM nanti ke depan seperti apa Jadi saya berpinsip masyarakat tidak boleh menjerit masalah air bersih Kita bagaimana caranya dalam hal ini tetap penanganan air bersih tetap terus berlangsung Ya bagaimana pemikiran kita nanti dengan teman BDAM, direktur BDAM Yang intinya dengan anggaran seperti ini tetap kita berjalan lancar untuk kontrol dengan air bersih Jadi tidak menghentikan langkah untuk dropping Pak ya? Terima kasih Pak Selamat menikmati